hai hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakalan bikin video yang berbeda dari video-videoku yang sebelumnya karena kali ini aku bakalan bikin konten edit tutorial video ala cinematic gitu dan aku pun baru kali ini bikin video ala-ala cinematic gitu nanti kalian bisa nilai aja apakah berhasil video yang aku buat karena ternyata dari kalian pun banyak banget yang nanyain ke aku dan ini aku editnya itu pakai aplikasi smartphone doang kalian bisa download di Android maupun di iOS ini itu aplikasi smartphone tapi profesional banget dan menurut aku itu dia keren karena fitur-fiturnya juga lengkap sekali terus cara pemakaiannya sangat mudah untuk kalian mungkin yang baru pemula edit video pun pasti bakalan bisa pakai aplikasi ini aplikasi yang aku gunakan adalah kine master tuh cara bacanya itu adalah kine master ya teman-teman bukan kine master maupun kain master itu salah yang benar adalah kine master jadi aplikasi kine master itu sangat mudah digunakan terus habis itu juga fitur-fiturnya lengkap lengkap banget malahan teman-teman sebelumnya aku bakalan ngasih contoh ke kalian ini video yang sudah aku edit pakai aplikasi kine master ini segera selamat menikmati dan itulah videonya langsung aja aku bakalan kasih tau ke kalian apa saja yang aku perlukan untuk edit video yang sudah aku perlihatkan tadi tapi aku mau memberitahu dulu bahwa disini itu aku editor pemula ya teman-teman misalnya nanti ada kata-kata yang mungkin tidak bisa masuk di pereditoran ya mohon maaf karena aku bakalan pakai bahasa aku sendiri oke guys yang pertama kita buka dulu aplikasi KineMasternya seperti yang kalian lihat pada halaman pertama di sebelah kanan itu merupakan proyek-proyek video yang sudah kita buat sebelumnya dia bakalan otomatis kesimpan misalnya kalian mau bikin proyek baru kalian tinggal klik aja ini kalian juga bisa pilih rasionya kalau buat instagram itu biasanya aku pakainya yang satu persatu ini guys tapi kalau misalnya videonya untuk youtube biasanya aku pakai yang 16 persendilan ini tapi karena aku sudah mengedit videoku sebelumnya jadi disini sudah tersimpan proyek videonya itu ada di tidak berjudul 3 sebenarnya ini bisa kalian kasih nama atau kasih judul untuk proyeknya hal pertama untuk kalian yang mau edit video pastinya kalian harus mengimpor video yang ingin kalian edit dulu dan disini kalau kalian mau mengimpor videonya kalian tinggal klik yang media ini guys terus kalian tinggal tap aja atau pilih video-video yang sudah kalian tag sebelumnya untuk di edit terus kalau kalian klik ke video yang sudah kalian impor itu akan keluar fitur-fiturnya yang pertama itu adalah bagi atau pisahkan itu kalau misalnya video kalian ingin di cut disini juga ada beberapa pilihan yang pertama adalah potong ke kiri playhead itu dimana kalau kalian di klik yang kepotong itu adalah bagian kirinya otomatis bakalan langsung kebuang dan tersisanya itu sebelah kanannya dan kalian juga bisa pasin dulu mau yang mana yang ingin dipotong yang kedua itu adalah potong ke kanan playhead jadi nanti otomatis yang bakalan kepotong itu yang sebelah kanan klip kalian dan dia bakalan otomatis juga kebuang terus yang ketiga itu adalah bagi di playhead jadi nanti videonya itu akan terbagi di titik yang sudah kalian tentukan kalian ingin bagi dimana tapi masing-masing videonya itu masih ada disini tidak terbuang otomatis kalau misalnya kalian mau buang itu kalian tinggal klik aja videonya dan disini juga ada gambar trustnya itu kalian tinggal pencet aja dan bakalan kebuang terus yang terakhir disini adalah ada bagi dan masukkan bingkai beku jadi kalau misalnya kalian klik ini itu dia bakalan nge-cut video yang sudah kalian pilih terus habis itu untuk selanjutnya dia bakalan beku gitu loh guys jadi kayak gambar gitu next disini ada pen and zoom jadi untuk kalian yang mau nge-zoom videonya itu bisa pakai pen and zoom ini guys misalnya kalian mau nge-zoom in kalian tinggal posisi awalnya itu biasanya gak usah diolah-alih tapi kalian bisa pilih posisi akhirnya untuk lokasinya itu mau di sebelah mana nih misalnya zoom innya ke muka didas nih ke hidung didas tinggal oke nanti otomatis videonya itu bakalan nge-zoom in guys tuh kan dan yang ketiga itu ada pengaduk ya disini itu adalah untuk mengatur audio kalian audio video kalian misalnya kalian ingin tidak ada suaranya kalian bisa di nolin aja ini ini bakalan gak ada suaranya guys terus yang keempat itu adalah ada filter disini kalian bisa menggunakan filter super lengkap filternya ini gak ada namanya sih guys tapi dia ada kayak kodenya gitu ini bener-bener lengkap banget kalian bisa pilih aja yang mana sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan dari video kalian untuk fitur yang kelima itu ada kecepatan disini kalian bisa mengatur kecepatan video kalian misalnya kalian mau mempercepat ataupun mau buat video kalian itu jadi slow kalau misalnya kalian mau jadiin slow itu bisa dikurangi ke sebelah kiri ya ini jadi videonya slow guys seperti itu dia jadinya slow untuk kalian ingin mencepatkan itu bisa ditarik ke sebelah kanan ya nanti video kalian bakalan jadi cepet tuh ya terus fitur yang keenam itu adalah membalik ini ini adalah reserve video jadi misalnya kalian ingin kayak membalik video kalian yang dari sebelah akhir itu jadi awal seperti ini kalau misalnya mau dibalik lagi ya bisa terus yang selanjutnya itu ada putar atau cerminkan putar video kalian bisa ke sebelah kanan bisa kebalik kayak gini juga tuh bisa diputar ke sebelah kanan maupun kiri dan lebih bagusnya lagi dia bisa kayak cermin gitu jadi bisa kebalik guys gambarnya itu bisa kebalik setelah itu ada klip gratis disini kalian bisa tambahin klip-klip gratis ini keren-keren banget untuk bikin intro di youtube pun kalian gak usah susah-susah cari green screen dan lain-lain guys dan disini juga masih banyak lagi tuh yang ada textnya juga ada kalian bisa atur juga untuk warnanya juga bisa diatur terus yang selanjutnya itu ada pengubah suara jadi disini itu adalah suaranya kalian itu bisa diubah menjadi suara kayak suara robot ataupun suara chipmunk jadi suaranya itu bakalan kecil gitu guys kayak penjual-penjual borak gitu loh guys ada suara robot juga nanti suara kalian bakalan berganti seperti suara robot dan selanjutnya itu ada fitur namanya amplop video jadi ini itu untuk mengatur suara biasanya ada di penutupan atau kalian ingin menurunkan suara di bagian belakang ataupun dimanapun yang kalian inginkan turunkan suaranya biar gak terlalu kayak jeglek banget gitu loh guys kalian bisa atur mau di sebelah mana misal disini ya guys ya kalian bisa atur ini sampai ke 0 biasanya terus habis itu kalian juga bisa langsung geser aja di titik mana dan kalian bisa naikin suaranya suara yang kalian sudah turunkan tadi itu bakalan nanti jadi menurun gitu guys suaranya seperti ini contohnya kan keras nah dia bakal nurun gitu guys setelah itu ada penyesuaian jadi penyesuaian ini bisa untuk mengatur gambar video kita ini bener-bener bagus banget dan juga lengkap kayak misalnya kalian ingin mengatur kecerahan video kalian kalau video kalian terlalu gelap tuh kalian bisa atur kecerahannya kalian juga bisa atur kontrasnya mau dibuat pudar maupun ditambah kontrasnya itu juga bisa terus disini juga kalian bisa atur saturasi misalnya video kalian warnanya terlalu kontras kalian bisa kurangin saturasinya atau video kalian terlalu pudar kalian bisa tambah saturasinya biar warnanya itu lebih tajam Dan disini juga ada getar atau vibrasi Terus ada suhu ingin ke lebih nuansa yang biru atau ingin ke nuansa yang lebih kuning Dan untuk highlightnya juga bisa diatur guys Atau mau ditambah highlightnya itu bisa ditambah aja atau dikurangin Dan disini juga ada bayangan ini yang biasanya penting juga Terus gainnya juga bisa diatur Terus bisa yang terang banget Disini juga ada gamma, ada lift Ada hue juga Kan lengkap banget Terus disini itu ada ekstrak audio Jadi ekstrak audio itu adalah memisahkan audio kita dari video kita Misalnya seperti ini ya aku mau ekstrak audio Dan ini otomatis dia bakalan langsung kepisah sama video kita audionya Misalnya kalian mau hapus atau buang audionya juga bisa banget Tinggal kalian pencet yang gambarnya sampah ini atau trust Sudah deh menghilang seperti itu ya Selanjutnya untuk yang di fitur utama ini tanpa kita harus memencet klipnya itu bakalan muncul seperti ini Yang pertama itu ada media yaitu untuk mengimport seperti yang sudah aku lihatkan tadi Terus ada lapisan di lapisan ini juga ada fitur-fiturnya Ada media kalau misalnya kalian ingin mengimport video kayak videonya itu nanti bakalan ada di satu frame gitu Ini contohnya kayak gini ya biasanya itu kalau misalnya kalian pengen bikin video seperti video reaction Kalian juga bisa atur mau dikasih dimana videonya ini Dan kalian bisa atur juga ukurannya Selanjutnya itu ada tulisan efek ini Itu adalah efek untuk video Ini misalnya ya guys aku mau kasih efek sensor gitu ya Di video aku kalian bisa pakai efek ini Untuk ukuran areanya kalian juga bisa atur guys Lalu kalian juga bisa tambahkan teks di tulisan teks ini Atau hamparan itu adalah seperti selipan klip ya Kayak gini ini misalnya guys kayak tv rusak gitu Ataupun kalian juga bisa tambahkan gambar di video kalian melalui tulisan tangan ini Jadi tulisan tangan ini tuh kayak brush untuk menggambar gitu loh guys Ini juga ada pilihannya Warnanya juga ada Kalau misalnya mau dihapus juga bisa Tuh ukuran brushnya mau sebesar apapun bisa guys Selanjutnya itu ada rack Jadi kalian bisa memasukkan audio yang kalian rekam Misal kayak voice over gitu guys Kedalam video yang sudah kita edit Dan kalau misalnya videonya sudah selesai Kalian bisa kasih back sound ya Seperti yang sudah aku kasih disini Itu di audio Jadi disini nanti kalian bisa juga tambahkan seperti sound effect Tuh kalau misalnya kalian mau ngasih musik untuk background bisa Dan kalian juga bisa download atau install Efek-efek banyak banget juga disini Itu di kayak ada shopnya gitu guys Setelah itu misalnya videonya sudah selesai nih guys Kita bisa share ataupun export ataupun render Dan disini juga ada pilihannya Sampai 4K pun ada guys Jadi yang tadi aku edit itu adalah video yang aku rekam pake Sony A6400 ku Disini pun bisa aku ngedit pake video dari kamera Dan gambarnya juga masih bener-bener jernih Gak ada pecah sama sekali Kalian juga bisa export videonya dengan pilihan low quality maupun high quality Dia juga ada keterangan besar dari video kalian itu berapa MB Tuh ada di sebelah sini ya Dan exportnya pun itu bener-bener cepet banget Gak perlu kita nunggu lama-lama Nah setelah sudah aku export videonya Kalau aku itu biasanya aku import lagi videonya untuk kasih filter ya Biar keseluruhan Kalau tadi kan kepotong-potong gitu nanti ribet bakalan ngasih filternya satu persatu Disini aku bakalan nge-import video yang sudah aku export tadi Setelah itu aku bakalan ngasih filternya ya guys Disini aku bakalan pake filter yang hangat Yang W12 ini guys Ya jadinya warnanya seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Sampai habis, bye bye see you di next video Jangan lupa like dan juga subscribe ya guys Sampai jumpa